Bikin jenang susu? Sudah. Kira-kira susu sapi ini bisa kita olah jadi apa lagi yuk? Masih berurusan dengan susu. Nah, kali ini bakal kita olah dengan beras ketan. Kira-kira mau jadi apa ya? Mbak, ini aku boleh noponnya toh. Ah rahasia. Nggak ada dua aja mas. Aduh, biar tau ini. Udah toh, percaya aja. Pokoknya nanti jadi makanan yang enak banget. Yowis, aku masak dulu yuk beras ketannya. Sampai mateng toh. Sampai jadi nasi ketan kan? Sip, gampang. Nah, aku sama Mbak Nuni ngurus kelapa gula merah. Dan beberapa jenis buah ini sebagai bahan tambahannya. Nah, jadi sebenernya beras ketan tadi itu mau dibuat jadah. Tapi beda dari jadah biasanya. Karena dicampur dengan susu dan juga buah-buahan. Walah, mau dibuat jadi jadah toh. Tau aku, jadah kan salah satu makanan khas selopuyulali ini. Biasanya, selain ada beras ketan yang dimasak, ada juga tambahan parutan kelapanya toh. Nah, udah mateng beras ketannya. Aku angkat dulu yuk. Terus diapain lagi mbak? Kalau udah mateng ketannya, langsung tumbuk. Jangan lupa campurin dengan parutan kelapa. Siap. Sini Mbak Nuni, minta parutan kelapanya. Ciri khas jadah yuk seperti ini. Nasi ketan dan parutan kelapa yang ditumbuk sampai halus jadi satu. Nah, kamu lagi apa sih mbak? Aku bikin juroh susu ini loh mas. Buah dihidangkan dengan jadahnya nanti. Juroh biasanya terbuat dari gula merah yang dicairkan. Kali ini gula merah dicairkan dalam susu yang sudah dipanaskan. Nanti kalau udah matang, baru deh ditambah dengan campuran buah yang lagi dipotongin sama Mbak Nuni. Potongan buahnya bebas lho ya. Paling enak sih potongan apel ini karena rasanya sangat pas disatukan dengan susu dan gula merahnya. Yowes, aku tak nerusin bikin jadahnya yuk. Setelah ditumbuk sampai halus, campuran ketan dan parutan kelapa ini sebenarnya bisa langsung dicetak. Tapi kita mau bikin varian rasa yang macem-macem yuk. Setelah jadi, tinggal dipotong-potong jadi porsi yang lebih tipis. Oh iya, kasih tusukan yuk. Soalnya mau aku bakar. Oke nih Mbak Wisra, bantuin bakar jadahnya. Jadi ada berbagai macam dalam mengolah jadah. Nah kali ini tahap terakhir ya Mbak ya, dibakar. Nah ini gunanya agar lebih kering ya Mbak ya. Yowes, tambah guri juga Mbak. Wah ini Cot, mari ke guri ini Mbak. Iya Mbak. Iye, tampilannya. Jadah juru susu ini cantik banget toh. Gak cuma tampilannya, rasanya juga enak banget. Yuk Mbak, adek-adek, kita makan bersama. Hehehe. Jadi jadah khasnya seloboyolali itu jadah biasa yang ditambuhi dengan serundek. Nah kali ini kita bikin yang berbeda. Yaitu jadah ditambah juru susu. Eh orang mau susu, ditambah karup buah-buahan. Iki mau tak raksa ini yuk. Tambah apa? Tambah enak, tambah seger, tambah kuri. Manis barang. Yowes, ayo, maaf kasih yuk. Kalau suka yang klasik, cobain jadah ori ala seloboyolali. Tapi kalau mau rasa yang berbeda, cobain hidangkan dengan ditambah juru susu seperti ini. Oh iya, jadah ini termasuk makanan yang mengenyangkan lho. Soalnya kan kandungan karbonya lumayan banyak. Tapi dengan ditambah campuran buah seperti ini, jadi diimbangi dengan serat yuk. Jadi lebih sehat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Terima kasih.